Apa sih yang dimau oleh kita ini? Kita ini mau apa sebetulnya? Oh saya mau bahagia ya Allah Ya sudah Kalau kamu mau bahagia Allah kasih tahu Barang siapa yang beramal soleh Baik laki-laki ataupun wanita Dan dia ada iman kepada Allah Pasti dan pasti Aku berikan kepadanya Hayatan taibah Kehidupan yang baik Kehidupan surgawi Kehidupan yang menyenangkan Sebelum dia dapat surga yang sebenarnya Bonusnya surga Allah berikan untuknya di dunia Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa Dunia ini bayangannya akhirat Kalau orang itu akan masuk surga Maka bayangan surga itu Sudah Allah berikan Sejak dia di dunia Hidupnya tenang Orangnya soleh Ibadahnya bagus Ya Dermawan Masya Allah Khusuk Kenapa? Ini calon menghuni surga Jadi bayangan surga Sudah Allah datangkan Untuknya di dunia ini Hayatan taibah Kehidupan yang baik Apalagi yang dimau Sama kita Oh saya mau Ya Allah Aman Hidup saya Saya gak mau masalah Saya mau hidup saya Aman Ya Allah Dimana letak keamanan itu? Letak keamanan itu Ada di dalam ibadah Orang-orang yang beriman Kemana Allah Dan dia tidak campurkan Keimanannya dengan Kesirikan Maka wajib Bagi dia mendapatkan Keamanan dari Allah Dan itulah Orang-orang yang pasti Dapat hidayah dari Allah Wajib dia mendapat Keamanan dari Allah Dan itulah Orang yang pasti Dapat hidayah Kenapa? Karena dia istiqomah Beriman kepada Allah Ini janji Allah loh Ini ditulis Di dalam Al-Quran Kenapa kita ragu? Terus apalagi yang kita mau? Saya mau Rizki saya berkah Ya Allah Ya sudah Kalau kamu mau Rizkinya berkah Kamu jangan maksiat Kamu ibadah kepada Allah Walau anna ahlal Tapi kebanyakan manusia Mendustakan aku Tidak mau taat Tidak mau ibadah Doyannya maksiat kepada Allah Maka aku datangkan azab Musibah Bencana Karena mereka durhaga kepada Allah Jadi apa yang kita mau Allah berikan Saratnya Ibadah dan taat Kepada Allah Takwa Iman dan takwa Iman dan takwa Iman dan takwa Surat Wajib bagiku Untuk menolong Orang beriman Kata Allah Allah buat keputusan Sudah pasti Aku akan tolong Orang beriman Kata Allah Kenapa kok sekarang Pertolongan Allah Belum datang Berarti iman kita Kualitasnya Belum sesuai Dengan kehendak Allah Kalau iman kita Sudah mapan Sudah memulai Impuni Sesuai dengan kehendak Allah Pasti datang Pertolongan Allah itu Karena Allah berjanji Sudah menjadi Keputusanku Kata Allah Pasti aku akan tolong Orang yang beriman Lalu kalau datang Pertolongan Allah Bagaimana Ya sudah Kalau sudah datang Pertolongan Allah Kepada kita Tidak ada yang bisa Mengalahkan kita Kalau Allah sudah Tolong kamu Tidak ada yang bisa Mengalahkan kamu Tidak ada yang bisa Mengalahkan kamu Ketika pertolongan Allah Sudah datang kepada kamu Wa'iyyah dhulkum Saratnya Amanu Wattakau Beriman dan bertakwa Kepada Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton